KASIH, KASIH, KAMU MAU KEMANA? AKU MAU PERGI KENAPA KAMU MAU PERGI? AKU MAU PERGI JAUH DARI MU EH, INI KAN MASIH PANDEMI KENAPA PERGI JAUH? AKU POKOKNYA MAU PERGI JAUH DARI MU SETIA KASIH, JANGAN BEGITU ADA APA INI, PAGI-PAGI? KOK KASIH DAN SETIA SUDAH PADA RIBUT? IA INI, KATANYA KASIH NGAK MAU SAMA AKU KASIH MAU PERGI JAUH KASIH DAN SETIA KASIH, KASIH MAU PERGI JAUH DARI MU SETIAH Tuhan Yesus, ala Bapak kami yang bertata di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau baik kepada kami, Engkau memberkati kami hari lepas hari, di masa pandemi ini Engkau tetap mengasihi dan setia kepada kami. Tolong kami Tuhan hari ini belajar tentang kasih dan setia, biarlah firmanmu komentraikan dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Semoga tetap semangat, penuh sukacita karena kita semua menjadi anak-anak ala yang diberkati ala dengan penuh melimpah. Tadi kita sudah melihat drama si kasih dan si setia, tapi sebelum kita lanjut, yuk kita ambil alkitabnya, kita buka dari Amsal 20 ayat 28. Yuk anak-anak, kita ambil alkitabnya, kita buka Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Kita ulangi lagi ya, Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Kata kasih dan setia itu merupakan keutamaan seorang raja. Raja itu harus terus perkataannya, membenci semua kepura-puraan, dan menjalankan semua kepercayaan dari rakyat, dan aturan-aturan negara, dan menyokong kebenaran. Raja memerintah dengan penuh ampunan, dan semua perbuatan belas kasihannya, raja itu akan mendapat simpati dari hati rakyatnya. Raja ditukung oleh rakyatnya, raja dicintai oleh rakyatnya, dan rakyat akan setia kepada raja. Dan juga, bila punya musuh, raja itu akan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, hari ini tentang kasih dan setia, itu dalam ayat Amsal 20 ayat 28, itu tentang kasih dan setia yang berlaku pada seorang raja, yang menopang tahtanya. Kalau buat kita pribadi, kasih dan setia di sini, itu satu paket, karena diulang kasih dan setia, dan dengan kasih yang menopang tahtanya. Untuk kita, kita lakukan kasih itu bisa saja kepada siapa? Kepada Allah. Kasih kepada siapa? Kepada sesama. Sesama meliputi? Kepada orang tua, kepada saudara, adik kakak, teman. Dengan apa kita mengasihi Allah? Bisa dengan memberi persembahan, bisa dengan menolong orang tua, membantu pekerjaan di rumah, bisa dengan taat kepada orang tua. Sedangkan kalau dengan setia, bagaimana dengan setia? Setia kepada Allah, kita bisa setia untuk berdoa, taat pada firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin sekolah minggu, taat kepada perintah orang tua. Nah, kasih dan setia ini satu paket, menjadi satu. Kita lakukan dalam kehidupan tiap hari, untuk menopang hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya anak-anak, kita melakukan kasih dan setia satu paket. Yuk, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Kasih dan setia dari Amsal 20 ayat 28, menolong kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ingatkan kami Tuhan, untuk tiap hari melakukan kasih dan setia dalam kehidupan kami. Tolong anak-anakmu, supaya bisa melakukan kasih dan setia ini di praktekan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya.